Tama geli ketika mendengar ini, apa dia akan menyimpannya untuk cucunya agar bisa kuliah? Hanya Rika yang bisa mengatakan ini, jika 2 juta dolar AS itu benar-benar diberikan kepadanya, dia mungkin akan menghabiskan semuanya sebelum anak itu dikandung apalagi dilahirkan. Alena juga tahu bahwa ibunya sama sekali tidak bisa diandalkan dalam hal uang, jadi dia berkata, Bu, biarkan aku memikirkan masalah ini lagi. Pemikiranku saat ini adalah jika proyek ini menjadi lebih cemerlang di masa depan, aku akan menggunakan uang ini. Aku tidak akan mengembalikannya ke Nona Faye. Selama dia masih membutuhkan partisipasiku, aku akan mengikuti proyek ini sampai akhir. Tapi jika proyek ini tidak bisa dilanjutkan, kalau begitu aku akan mengembalikan setidaknya setengahnya padanya. Rika berkata cepat, paling banyak setengahnya akan dikembalikan. Bagaimana kalau kamu mentransfer 1 juta dolar AS ke ibu dulu, dan aku akan pergi ke bank untuk membeli jangka waktu tertentu? Alena berkata, Jika aku memiliki 1 juta dolar AS, aku ingin menggunakannya untuk mengembangkan perusahaan. Sekarang aku sedang melakukannya. Menjadi muda adalah saat yang tepat untuk bekerja keras dalam kariermu. Jelas lebih bermakna menginvestasikan uang di perusahaan dibandingkan menyimpannya di bank. Rika sedikit tidak puas. Lagi pula, kamu tidak percaya ibu? Alena tidak berdaya dan dia berkata, Bu, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku benar-benar punya rencana sendiri untuk uang ini. Saat aku pergi ke Amerika Serikat kali ini, aku menemukan bahwa banyak perusahaan desain mengambil jalan untuk bertahan dan berjuang keras, dan mereka berusaha mencari cara untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Aku memiliki kesempatan untuk memenangkan penghargaan. Di sisi lain, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengambil proyek-proyek besar untuk meningkatkan visibilitasku. Arah pengembangannya sama dengan perusahaan periklanan 4A tersebut. Aku juga ingin meningkatkan skala perusahaan. Sambil menambah staff, aku juga akan merekrut beberapa orang dengan gaji tinggi yang terkenal di negara ini. Seorang desainer terkenal, dalam hal ini, mungkin aku bisa mengerjakan beberapa proyek real estate yang lebih besar. Uang ini hanyalah modal awal tahap pertama. Setelah itu, dia melihat ke arah Rika dan berkata, Jika kamu membutuhkan uang, ibu dapat memberimu 50,000 dolar AS. Dan perlakukan itu sebagai uang sakuku untuk menghormatimu. Kamu tidak perlu menyimpannya untukku. Itu sepenuhnya terserah kau dan ibu tidak akan ikut campur. Tidak apa-apa, Rika bisa memberikan sesuatu pada dirinya sendiri setelah mendengar ini. 50,000 dolar AS, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Oke, aku pikir itu berhasil. Putriku luar biasa dan memiliki ambisi karir yang kuat. Jika kau benar-benar membangun merek desain dalam negeri yang terkenal, bukankah keluarga kita akan menjadi lebih kuat? Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Menantu laki-lakiku adalah seorang ahli feng shui yang terkenal, dan putriku adalah seorang desainer terkenal. Keluarga kita memiliki dua mesin pencetak uang, dan kita dapat menghasilkan uang tanpa henti. Chandra Haris disamping tidak menyangka Rika akan mendapatkan keuntungan seperti ini. Dia mendapat 50,000 dolar AS. Dia sangat gatal sehingga dia tidak bisa menahan batuk dua kali dan berkata, Nak, kamu sangat kuat sekarang, dan ayah sangat senang. Aku ingin tahu apa aku boleh mengizinkan ayah berbagi pengalamanmu juga. Alena mengangguk, Baiklah ayah, aku akan memberimu 50,000 dolar AS. Chandra Haris tersenyum dan berkata dengan gembira, Kalau begitu aku akan berterima kasih pada putriku sebelumnya. Alena tidak menunda, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 50 dolar ke masing-masing rekening mereka. Keduanya tentu saja senang setelah menerima uang tersebut. Rika melihat kata-kata deposito 50,000 dolar AS di rekening itu dan hanya bisa menghela nafas. Jika putriku dan menantuku yang baik terus maju, mungkin masa depan keluarga kita tidak akan berbeda dengan masa depan Reni. Chandra Haris berkata dengan canggung, Mengapa kamu menyebut Reni lagi? Rika dengan cepat menjelaskan, Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, tapi semakin aku memikirkan dia melakukannya dengan sangat baik. Semakin buruk perasaanku, itu tidak seimbang. Menurut menantu laki-laki yang baik, berapa banyak uang yang dia miliki? Berapa miliar? Tama berkata dengan santai, Perkiraan konservatif, 1 miliar dolar AS. 1 miliar dolar AS, Gumam Rika. 100 juta hanya itu. 100 adalah 1 juta, dan 1 miliar adalah seribu. Berdasarkan biaya awal 2 juta dolar AS untuk sebuah proyek, kau harus melakukan setidaknya 500. Tama berkata cepat, Bu, jangan pikirkan hal ini, bunga yang diperoleh dari uang orang lain di bank adalah puluhan juta dolar setahun. Apa perbandingannya? Ketika dia mengatakan itu, dia memikirkannya, dia harus menjadi saksi untuk Reni dan Eric Hartono minggu depan. Jika Rika tidak bisa memahaminya, itu tidak akan berakhir dengan baik, jadi dia berkata, Ayah, Ibu, kalian berdua telah bekerja sangat keras selama ini. Mengapa kalian tidak mencari resor untuk bersenang-senang dan memperlakukannya seperti bulan madu kedua? Bagaimana kalau kalian berdua memilih tempat dan aku akan memesankannya untuk kalian jalan-jalan? Saat Rika mendengar ini, dia berkata dengan gembira, Oke, itu hebat. Aku sudah lama tidak berpergian. Aku tidak punya banyak kesempatan untuk bersenang-senang terakhir kali di Amerika. Aku ditipu. Setelah itu, dia melihat ke arah Chandra Harris dan mengeluh. Kamu tidak peduli sama sekali saat kita menikah. Tidak apa-apa jika pernikahannya bukan acara besar, dan kamu bahkan tidak mengajakku berbulan madu. Chandra Harris tertawa dua kali. Saat itu kamu kabur. Kemana aku harus membawamu untuk berbulan madu? Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan, Tapi karena menantuku yang baik mengatakan demikian, maka kamu dapat memilih yang kamu suka. Itu adalah tempat di mana aku bisa berbulan madu. Bukan hanya Rika yang sudah lama tidak berpergian, Chandra Harris juga sudah lama tidak keluar bermain. Terakhir kali dia pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran, dia mengira itu adalah perjalanan cinta dan karir. Tanpa diduga, dia begitu tertekan oleh lingkaran cahaya Eric Hartono sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Ia bahkan kehilangan cintanya di Korea Selatan, sehingga perjalanan itu sangat sulit baginya. Sama sekali tidak ada hal yang membahagiakan. Selain itu, kabar baru-baru ini bahwa Reni akan menikah membuatnya sangat tidak bahagia. Bisa keluar untuk bersenang-senang jelas merupakan kesempatan bagus untuk bersantai dan mengubah suasana hatinya. Terlebih lagi, Tama menghabiskan uang tanpa harus mengeluarkan uang sepeserpun. Ketika Rika mendengar perkataan Chandra Harris, dia tentu saja mendambakannya, jadi dia bertanya kepada Chandra Harris di mana yang paling menyenangkan. Chandra Harris berpikir sejenak dan bertanya ragu-ragu, Eropa atau resor seperti Maladewa atau Mauritius, Rika tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Apa Reni juga akan berbulan madu setelah menikah? Kemana mereka pergi? Chandra Harris berkata dengan canggung, Bagaimana aku tahu? Rika berpikir sejenak dan berkata, Wanita seperti Reni, yang suka berpura-pura menjadi artistik, kemungkinan besar akan menemukan pulau tropis yang indah untuk menikmati pemandangan alam. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Saat mereka tinggal di Presdirsial Suite, mereka ada di mana-mana. Jet pribadi, Aku khawatir aku akan sangat marah hingga mati di luar negeri. Tanpa sadar, Chandra Harris berkata, Dunia ini begitu besar, Bagaimana kita bisa bertemu mereka secara kebetulan? Rika berkata dengan serius, Selama orang dengan energi seperti ini bisa muncul, Minum air dingin bisa menyumbat gigi, dan kentut bisa mengeluarkan kotoran. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik, dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.